Intro Hai semuanya, perhatikan soal berikut ini Diketahui, polinomial kita katakan sebagai fx yaitu 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 11 Kemudian diberitahu juga bahwa polinomial tersebut dibagi oleh x ditambah 4 Otomatis x tambah 4 sebagai pembagi dari polinomial fx yang telah diketahui Nah yang ditanya adalah tentukan hasil dan sisa pembagian dengan menggunakan teorema sisa Nah untuk menyelesaikannya yang pertama Untuk teorema sisa kita harus tahu dulu bagaimana bentuknya Nah untuk teorema sisa dalam polinomial berbentuk fx sama dengan px dikali hx Maksudnya di sini hx Kemudian ditambah sx Nah ini hx Kemudian ditambah sx di mana Di mana fx itu merupakan melambangkan suku banyaknya atau polinomialnya Px itu melambangkan pembaginya Kemudian hx itu melambangkan hasil baginya Dan sx itu melambangkan sisa pembagiannya Nah kemudian kita akan membagi fx dengan pembaginya Dikatakan bahwa pembaginya adalah x ditambah 4 Nah kita tuliskan dulu x ditambah 4 Kemudian kita perlu untuk menentukan nilai x-nya saja Nah untuk menentukan nilai x-nya saja kita bisa buatkan dia sama dengan 0 Jadi kita bisa buatkan x ditambah 4 sama dengan 0 Maka nilai x-nya saja adalah min 4 Nah kemudian kita tuliskan kembali Polinomial fx-nya yaitu 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 11 Nah untuk membagikannya kita akan menggunakan cara Horner Di mana dengan menggunakan cara Horner Kita menggunakan koefisien dari setiap variable fx Di mana untuk x pangkat 3 koefisiennya adalah 5 X pangkat 2 koefisiennya adalah 2 X pangkat 1 adalah min 4 dan x pangkat 0 adalah 11 Nah jadi ini kita urutkan dari pangkat yang tertinggi sampai dengan pangkat yang terendah Saya katakan tadi ini untuk x pangkat 3 Ini untuk x pangkat 2 Ini untuk x pangkat 1 Dan ini untuk x pangkat 0 Nah kemudian kita akan membagikan Dengan pembaginya yaitu x dikurang 4 Ditambah 4 Namun kita akan menggunakan nilai x-nya saja yang telah kita dapatkan tadi Yaitu min 4 Nah cara pengerjaannya adalah Untuk angka pertama yaitu 5 Kita turunkan dia seperti ini langsung menjadi 5 Kemudian 5 kita kalikan dengan min 4 5 dikali min 4 sama dengan minus 20 Nah kemudian 2 ditambah min 20 adalah minus 18 Nah minus 18 dikali min 4 adalah 72 Min 4 ditambah 72 adalah 68 68 dikali min 4 adalah minus 272 11 ditambah min 272 adalah minus 261 Nah angka-angka yang telah kita dapatkan ini Adalah hasil bagi dan sisa pembagiannya Nah untuk sisa pembagiannya kita bisa langsung menentukan Bahwa sisa pembagian itu adalah angka terakhir yang dijumlahkan Yaitu si min 6 261 Otomatis angka terakhir itu menjadi sisa pembagiannya Sedangkan angka lainnya itu merupakan hasil pembagiannya Nah maka kita bisa buat disini hasil bagi yang dilambangkan dengan HX Nah kita tulis dulu semua angka ini 5 Dikurang 18 ditambah 68 Nah disini angka-angka ini merupakan coefficient yang akan kita buat Dengan variabelnya sebagai hasil pembagiannya Nah jadi disini ada 5 ada minus 18 sama 68 Kenapa ada plusnya? Karena kalau misalnya tidak ada minusnya Otomatis dia menjadi tambah Kecuali dia angka yang paling depan Itu tidak perlu kita gunakan tanda plus Nah bagaimana menentukan variabelnya? Kita lihat dulu kembali pada polinomial FX-nya Untuk X pangkat tertinggi yaitu X pangkat 3 Oleh karena itu untuk menentukan hasil baginya Maka kita turunkan satu pangkat X-nya Yaitu berarti dimulai dari X pangkat 2 Karena disini X pangkat 3 Untuk hasil pembagiannya maka kita turunkan satu pangkatnya Yaitu X pangkat 2 Kemudian kita urutkan Kemudian kita urutkan ini sudah X pangkat 2 Kemudian berurut X pangkat 1 Ini X pangkat 0 Maka kita sempurnakan Berarti hasil baginya 5X pangkat 2 Dikurang 18X Ditambah 68 Karena X pangkat 0 sama dengan 1 Maka kita tidak perlu lagi menuliskannya Nah sedangkan sisa pembagian Atau dilambangkan dengan SX adalah Minus 261 Nah baiklah Maka bisa kita tuliskan disini jawabannya Hasil bagi Yang dilambangkan dengan HX Yaitu 5X kuadrat Dikurang 8X Ditambah 68 Sedangkan sisa pembagiannya Yang dilambangkan dengan SX Yaitu Minus 261 Nah sangat mudah sekali Semoga kalian dapat mengertinya Terima kasih Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax